Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuma lagi dengan saya disini teman-teman saat ini kita melihat situasi terbaru di Bandara Juanda teman-teman di hari Kamis akhir bulan Juli 2024 teman-teman situasinya ini di Sabtu A seperti ini teman-teman tidak terlalu rame karena weekend juga sudah selesai ini sudah masa kerja ya teman-teman hiburan juga sudah habis Hai nih ada pemberangkatan temen-temen beberapa orang ini banyak membawa paketan teman-teman mungkin mau pergi ke daerah jangan lupa teman-teman ya semoga semua penumpang selamat sampai ditutupan jangan lupa doa naik kendaraan suara lari sakura lana hada wama kunalah umu keren wainaila rubinara muda libu ya ini seperti kemarin di video sebelumnya ini juga kita juga premium car space temen-temen Rp50.000 untuk wilayah keberangkatan itu masuk ke kiri ini kalau ini keberangkatan dosmetik 1B untuk 1C lumayan hari ini teman-teman pagi ini di pukul 8.30 teman-teman teman-teman ini kalau keberangkatan 1C itu Lion Air dan body air sekarang kita lihat area kedatangan di depan itu teman-teman untuk parkir premium car space nya untuk kedatangan juga ada teman-teman tarifnya Rp50.000 lagi teman-teman masih Rp50.000 tapi kendaranya tidak boleh di menginap ya teman-teman itu masuk di sebelah sisi kiri yang tadi itu bisa nah itu ini ada mobil yang tidak pakai juga teman-teman ada mobil juga bisa di sini teman-teman tapi maksimal tiga menit kalau tidak itu terpacet nah itu tadi kan ada beberapa nya haruslah agak lama ya suruh cepat-cepat tapi karena ini kan agak sepi ya teman-teman mungkin ya nggak terlalu terburu-buru tapi ya harus tiga menit lah memang maksimal teman-teman oke teman-teman demikian info singkatnya untuk situasi Bandara Juanda Terminal T1 Terminal Domestik ini hanya kita akan menuju ke loket luar ya teman-teman seperti biasa teman-teman seperti info sebelumnya bahwa ini loket Terminal Bandara T1 ini sudah menggunakan kartu les ya teman-teman dan di e-toll persiapkan dulu e-toll kalau uangnya nggak cukup bisa top up di sebelah kiri kita ini teman-teman sekali masuk pro dampak Rp10.000 oke teman-teman dengan keluarnya kita dari loket Terminal Bandara T1 Juanda maka berakhir juga video informasi terkini situasi kondisi Terminal Bandara T1 di hari Kamis akhir bulan Juli 2024 terlambat mohon maaf jika ada tampilan kata ucapan tayang dan yang salah jukur terus channel ini dengan klik like dan subscribe-nya dan tetap selalu bersyukur di setiap keadaan apapun keadaan kita teman-teman demikian info nya guru kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nantikan informasi selanjutnya tadaaa